Intro Yo, halo semua kembali lagi sama saya Rizky Jampan dan kali ini kita gak bakal main game Blue Earcap cuy ya Jadi disini saya bakal ngebahas patch note lagi gitu cuy ya Setelah sekian lama saya tidak ngebahas ini gitu ya Biasanya setiap update tuh sebelum update Itu saya bakal ngebahas patch note Cuman waktunya kemarin lagi sibuk-sibuk Banget ya guys ya Dan ini Ini Kebetulan lagi senggang untuk ngebahas patch note gitu cuy Dan ya langsung aja kali ya kita bahas ya guys ya Oke ini adalah ringkasannya dulu teman-teman Dan kita masuk ke yang pertama Oke yang pertama adalah murid baru Yaitu Wakamo Summer Yang dimana kalian bisa gaca gitu cuy ya Untuk mendapatkan murid ini gitu Dan Wah anjir cuy Berat ya Berat cuy Oke kita ke bawah aja kali ya Scroll ke bawah Scroll ke bawah Oke yang kedua adalah murid baru juga Yaitu Nonomi Summer teman-teman Yang dimana ini bisa kalian gaca juga Besok bareng Wakamo Summer ya Wah Wah berat sih ini cuy Oh ya untuk video penjelasan Wakamo Summer dan juga Nonomi Summer Kalian bisa cek video sebelumnya Udah saya jelasin sedetail mungkin gitu ya Sedetail mungkin aja Oke kita ke bawah lagi ya Yang ketiga adalah Ayane Summer Ini adalah primurid yang bisa kalian dapetin secara cuma-cuma di Evan Summer kali ini Dan ya ini video untuk penjelasannya sudah saya upload juga hari ini Kalian bisa cek aja video sebelumnya gitu ya Oke kita ke bawah Oke yang keempat adalah banner baru Yaitu Wakamo Summer dan juga Nonomi Summer Yang dimana bisa kalian gaca besok gitu cuy Bang kok gak ada hari ini bang Ya besok kocak Wah ini sih Salah satu godaan yang cukup berat gitu ya Sebelum banner SOG-san gitu ya Aku aja kayaknya pengen nge-pull Oke kita ke bawah aja kali ya Oke yang kelima adalah Evan Progress yaitu Double Drop Yang pertama adalah Double Drop Bounty Yang dimana besok udah bisa Double Drop Lalu minggu depannya ada Double Drop Lesson gitu cuy Yang di sebelah KP Dan juga ada Double Drop Scrimmage Untuk minggu depannya Jadi minggu ini bakal Bounty Sedangkan minggu depan bakal Lesson dan juga Scrimmage gitu ya guys ya Oke yang ke enam adalah Evan Summer Yaitu Abidos Resource Yang dimana ini penjelasannya sudah saya jelasin di video sebelumnya Udah lengkap banget Kalian bisa cek aja gitu cuy ya Ya kita langsung aja kali ya ke bawah Oke yang ke tujuh adalah Elite Operation Nah ini adalah fitur baru yang dimana kita harus ngelawan Wakamo Dan juga Wakamo Dua ya guys ya Ada Wakamo Swimsuit Lalu Wakamo bawa kapal gitu cuy Ya 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 Ajar kapal cuy yang dibawa cuy Nah Disini kita itu bakal ngedapatin 5 tiket Saat fiturnya kebuka gitu cuy ya Dan juga kita bakal ngedapatin 1 tiket Setiap 6 jam Yang dimana kita bisa maksimal mempunyai 5 tiket gitu cuy Nah Kalau kalian kelarin stacknya sekali aja Kalian bisa nge-sweep Kalau gak salah sih gitu ya Bisa nge-sweep ya Masa gak bisa di-sweep cuy Bisa lah ya Mungkinan bisa lah ya Nah Dan apa sih yang kita dapetin dari Elite Operation Udah pasti material gitu cuy ya Berbagai macam material bisa kalian dapetin dari fitur Elite Operation ini teman-teman Yang kedelapan adalah Ride Bina Filed Wear Pair gitu cuy Nah Ya saya Pertama-tama minta maaf dulu ya guys ya Karena saya gak bikin video murid rekomendasi untuk Bina Filed Wear Pair kali ini Karena Beberapa hari ini gitu cuy ya Kondisi badan lagi drop gitu teman-teman Jadi gak bisa bikin Gak bisa ngedit lebih tepatnya Gak bisa ngedit Murid-muridnya gitu cuy ya Soalnya harus di-research juga gitu cuy Ya anjir bahasa apa cuy research cuy Intinya saya minta maaf teman-teman Dan untuk murid rekomendasi banget gitu Kalian bisa pakai triple depth down lagi gitu cuy ya Ada Maki Terus Akane Ajo Sesamar Dan juga Cerino Dan untuk support bisa Ako dan juga Karin Nah Kalian juga bisa pakai Chinatsu Onsen Untuk nge-boost attack speed dari Maki Bang Iori gimana? Iori kurang rekomen untuk Bina kali ini Karena Ranking dia C Sedangkan Maki itu SS Kalau W50 gitu ya Udah jelas Maki bakal ngebantai Bina kali ini Dan ya Bina kali ini bakal kompetitif banget teman-teman Karena Pasti banyak yang kelarin Insane gitu cuy Dijamin ya guys ya Jadi kalian harus kelar insane mungkin Agar bertahan di 10K ke atas gitu ya Yang kesembilan adalah Rideshop di reset stocknya gitu ya Nah jangan lupa buat kalian Beli dulu ya guys ya Item-item yang kalian perlukan di Rideshop gitu cuy Karena besok bakal restock lagi gitu cuy ya Jadi kalian beli-beli aja untuk hari ini Apa yang kalian perlukan gitu Habisin aja coin Ride kalian gitu ya Karena besok bakal restock lagi Yang kesepuluh adalah JFD gitu cuy ya Oke kita akan datangin JFD lagi Tapi minggu depan Yang dimana JFD-nya ini Bertema defense gitu cuy Jadi kita harus bertahan gitu ya Dan disini merah gitu ya Ajar kenapa bawa murid biru cuy Murid biru ajar ngelawan murid merah gitu Kenapa nggak bawa murid merah Murid biru yang dibawa cuy Puset deh ini Ngetro kali ya guys ya Nah ini murid merah teman-teman Kalian bawa ya kayak Apa namanya kayak komision juga lah ya guys ya Komision yang Buku XP gitu cuy Yang murid kuning Ngelawan Nih nih Kerocok-kerocok Nah itu aja Siapin murid merah kalian guys ya Yang ke sebelas adalah JFD Shop Di reset stocknya Jadi buat kalian Jangan lupa juga untuk beliin Apa yang kalian perlukan Di JFD Shop gitu cuy ya Beliin aja Apa yang kalian pengen gitu ya Karena Tanggal 24 Nanti bakal di restock lagi Yang ke dua belas adalah Eligma 2 Shop Update gitu cuy Yang dimana disini Nggak rekomen sih Kalian beli material Di Eligma 2 ini Eligma mending buat beli Pragmen murid gitu cuy Kalau kalian beli kayak ginian Itu sama aja Rugi ya guys ya Jangan dibeli cuy Karena ini bisa kalian dapetin Dari Epen Ataupun Bonti gitu ya Kalian santai-santai aja gitu cuy Mending beli pragmen murid aja Di Eligma 1 gitu ya Yang ke tiga belas adalah Expert Permit Shop Produk Ditambahin Yaitu Arunewyer Dan juga Mutsuki Neuer Nah kalian bisa beli mereka berdua ini Melalui Expert Permit Shop Yang ke empat belas adalah Bonti Coin Dan Shop Update gitu cuy Jadi Kalau kalian ngebonti Kalian bakal ngedapetin Coin Bonti Yang dimana coin Bontinya bisa kalian beliin di Shop Bonti gitu cuy Nah Ini untuk pendapatan Apa namanya Pendapatan coinnya Kalau kalian ngehajari tiap hari gitu cuy ya Kalian dapet coinnya lumayan lah ya Dan ini untuk beberapa material yang bisa kalian beliin di Bonti Shop nantinya gitu ya Ya kalian Sweep juga dapet guys ya Sweep juga dapet Jadi kalian santui-santui aja gitu ya Yang ke lima belas adalah Lock Starting Skill Fitur Wah Ini sih makin tambah kompetitif cuy Bener-bener kompetitif Binah kali ini bakal kompetitif gitu ya guys ya Skill pertama Saat kalian battle Itu bisa diatur gitu cuy Kalian mau keluarin skill yang ini Yang ini Yang itu gitu Bisa guys Kalian tinggal setting aja gitu cuy Udah pasti binah kali ini bakal kompetitif banget teman-teman Dijamin dah Dijamin Yang ke enam belas adalah Formation Preset Add gitu cuy Jadi formasi itu bisa pakai preset sekarang gitu ya Wow Lumayan oke lah ya untuk ini ya guys ya Yang ke tujuh belas adalah Tactical Challenge Skip Add Wow Kalian PvP bisa di skip teman-teman Bisa di skip cuy Itu enak banget cuy Enak banget ajer Tapi tau-tau kalah gitu ya Lapan belas Skip Battle Add On Mission Stack Wah anjir cuy Ini mah ngematiin joki gitu ya Ya skip battle di misi Bakal ada gitu cuy Namun saya gak tau ya guys ya Untuk skip battle-nya ini Bisa Di battle-in pertama kali Atau yang kedua kalinya Maksudnya gini loh Misalkan ada stack 20 nanti Missin Misi yang satu-satunya Kita kayak gini gitu ya Nah Itu bisa langsung skip battle Untuk Battle-nya Atau Tidak bisa Atau kita battle terlebih dahulu Manual baru bisa di skip Nah aku juga kurang tau Kalau itu ya guys ya Kalau kalian lebih tau Bisa Komen aja di bawah gitu ya Yang ke 19 Adalah Print System Add Gitu cuy Jadi kita bisa nge-add Print sesama Sensei Yang dimana kalian bisa nge-add Aku gitu ya Aku juga bisa nge-add kalian Dan Ya kita bisa saling Add-add gitu cuy ya Jangan lupa nge-add ya guys ya Add-ing cuy Add cuy Dan untuk print list-nya cuman 30 doang ya guys ya Yang ke 20 adalah Neo Attack Atau Depends Tipe Add Gitu cuy Nah Disini aku Kurang tau sih ya Alien Dis-attack Tipe Influx 100% Demag On all Depends Tipe Ya ini intinya Demagnya ditambahin gitu cuy Diubah gitu ya Wah Buset Yang kedua satu Adalah Select Fitur gitu cuy Jadi kalian bisa nge-pin Murid-murid yang Kalian Mau pin gitu cuy Jadi dia bakal ke atas nanti Anjir Diskriminasi murid Anjir Yang kedua-dua adalah Crap Fitur Add gitu cuy ya Jadi fitur baru Di-crap gitu Kalian bisa ngeliat Material yang bisa kalian dapetin Wah Buset ini sih keren dah ya Keren cuy ini Material yang bisa didapetin Wih Anjir Keren banget cuy Sumpah ini The best lah ya Yang ketiga plus adalah Recollection Lobby and Relationship Skenario add gitu cuy Jadi ada Relationship baru Dan juga Perbaikan kali ya Perbaikan ya Ijumi GCS Recollection Lobby Poise Kurang tau Yang kedua empat adalah Neo Interactive Purniture Ada Wakamo Nonomi Ayane Dan terakhir adalah Atsuko gitu cuy ya Yang dimana ini Dikata ngebuk kemarin Tapi memang ngebuk gitu ya Guys ya Soalnya Atsuko nya Kagak bisa duduk kemarin Diri aja dia cuy Kayak upacara Dan terakhir adalah Perbaikan book mungkin ya Kurang tau juga ini apa cuy Jadi ya Oke lah ya Nah itu aja temen-temen Untuk patch note kali ini Sorry kalau agak panjang videonya Dan ya semoga membantu buat kalian Buat yang pengen tau updatean besok gitu cuy Itulah updateannya Dan ya Kayaknya segitu saja untuk video kali ini Ingat semakin nolot kalian Semakin berkembang Saya Rizky Japan Pamit dulu bye-bye Sampai jumpa di video kali ini